Mempercepat diagnosis pasien COVID-19 di Kapuas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membantu satu unit mesin Polymer Chain Reaction atau PCR yang dilengkapi satu mesin RNA thorax beserta 5.000 alat tes PCR intron. Sejumlah bantuan tersebut telah diterima pada Desember 2020 lalu yang kemudian ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sostro Atmojo, Kuala Kapuas. Direktur RSUD setempat Dr. Agus Waluyo pada Kamis 21 Januari mengatakan bantuan dari BNPB merupakan yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya RSUD Kuala Kapuas juga menerima ratusan kartrit, tes cepat molekuler atau TCM yang digunakan untuk uji usap. Agus Waluyo menambahkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sarana-prasarana pendukung agar alat yang ada bisa beroperasional. Dan yang sudah selesai dibangun adalah Laboratorium Biosafety Level 2. Di tanggal 31 Desember kita mendapatkan bantuan berupa satu unit mesin PCR sama satu unit mesin ekstraksi plus dengan ABAP atau consumable-nya itu masing-masing itu 5.000 unit. Jadi total untuk kedua 10.000 unit. Nah kenapa alat ini masih terbungkus demikian? Ini karena Laboratorium Biosafety Level 2 yang kita bangun itu baru selesai dan ini kita sedang mempersiapkan. Sarana-prasarana pendukung untuk PCR ini dan juga kelengkapan Laboratorium tersebut seperti untuk wasafel-nya terus kemudian untuk tekanan negatifnya yaitu blower, hipafilter, AC. Ini lagi dalam proses. Proses pengadaan dan proses pemasangan. Diharapkan itu semua dapat selesai mudah-mudahan ya selama-lamanya di bulan Mei. Sehingga setelah itu kita mengajukan permohonan izin operasional kepada pemerintah pusat melalui dinasih kesehatan provinsi nantinya akan dibakukan visitasi. Kalau itu sudah diangkat layak maka kita akan diberikan izin operasional dan setelah itu kita akan melakukan running untuk pemerintahan PCR di Kabupaten Kabupaten. Terkait kesiapan tenaga kesehatan untuk Laboratorium PCR ini Agus menegaskan pihaknya sudah memiliki tenaga terampil dan terlatih. Serta sudah ada dokter spesialis mikrobiologi dan para tenaga laboratorium yang sudah memiliki sertifikasi. Untuk menambahkan enam tenaga laboratorium saat ini sedang dalam proses penerimaan. Ali Huan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas.